tidak ada yang defect nih wedeh mudah-mudahan gak ada yang defect sih wedeh cakep coy cakep loh ini halo baik lagi bersama gue KevKev di mini kartir api dan di depan kalian sudah ada mini GT lagi teman-teman ya tapi ini mini GT lah dari Land Rover Defender 110 teman-teman ya ini versi Martini kalau nggak salah ya 1991 Safari Rally Martini Racing support vehicle teman-teman jadi support vehicle nya ya dan kalau misalnya kalian gabungkan dengan Martini yang kemarin tuh yang versi apa ya kemarin ya gue lupa tuh versi ini ya versi mobil balapnya teman-teman itu cocok saya disandingkan dengan ini teman-teman ya karena ini versi supportnya teman-teman ini nomor 558 dan Mini GT ya di sini terlihat ya itu dia ya Lenovo 10 1991 Safari Rally Martini Racing support vehicle Oke disini ada logo Land Rover pasti ya TSM model dan disini ada logo ada Aegisnya teman-teman disini ada logo Land Rover nya wedeh 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 ini melengkapi gue beli ini melengkapi varian Land Rover ya Land Rover gue memang ngumpulin varian Land Rover dari Mini GT karena memang dia detail banget ya kalau untuk versi Land Rover teman-teman ya langsung aja gue akan buka kita lihat mobilnya kayak apa teman-teman mudah-mudahan tidak mengecewakan mudah-mudahan tidak ada yang defect semoga semuanya aman ya hahaha semoga semuanya aman teman-teman karena kadang-kadang kalau Mini GT itu agak-agak ragu ya kadang-kadang tuh ya ini gue dapat yang bagus apa yang defect nih ya kan hahaha sebentar ini gue potong dulu teman-teman nah oke ini dia langsung aja ya gue akan buka ini dia wedeh mudah-mudahan sih bagus ya mobilnya ya tidak ada yang defect nih wedeh mudah-mudahan gak yang defect sih wedeh cakep coy cakep loh ini mobilnya cakep 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 tidak menyesal saya ya membelinya ya bagus mobilnya asli bagus mobilnya gue coba zoom dulu ya previewnya ya itu dia wedeh cakep ya mobilnya ya mobilnya bagus hahaha ini dia varian terbaru dari Land Rover teman-teman versi Mini GT dan sangat keren sekali ya wedeh cakep coy warna putih kayak gini langsung aja kita akan lihat ya kita akan lihat di bagian depannya teman-teman kalau misal kalian punya Land Rover versi Mini GT pasti kalian sudah tahu ya di depannya seperti ini ya standar-standar aja dan ini lampunya Mika plastik teman-temannya bagian sini 2 ya Mika plastik dan ini hanya di cat aja nih kalau yang bagian sini tapi dia menyatu dengan bodinya drillnya sudah cukup oke cukup bagus disini ada logo Land Rover ya defender apa Land Rover gitu di bagian tengah sini ya kemudian di bagian kap mesinnya kap mesinnya ada logo Martini dan ada logo apa nih Uni Lansia Lansia oh yang kemarin Lansia teman-teman ya gue agak-agak lupa soalnya yang rally itu Lansia dan ini mobil supportnya ya super vehicle-nya ini dan over dan ini dicetak ya teman-teman ya bagian sini ya jadi nggak jadi ini bukan stiker ini juga bukan stiker nih atau di call ya ini dicetak teman-teman kalau ini di call ya di call dan kemudian untuk eh bumpernya teman-teman bumpernya ini terpisah dari bodinya teman-teman yang kalian lihat di sini ya ini ini pempernya ya terpisah jadi dia kayaknya dilem lagi ke dengan bodinya teman-teman tidak menyatu ya dengan bodinya itu dia kemudian kita lihat bagian sampingnya ini putih kayak ini jadi keren banget ya sebenarnya ya putih banget soalnya di sini ada lampunya teman-teman tapi hanya dicetak ya di sini ada logo Martini dan ada logo county ya di sini ya tuh ya warna biru kayak gini garis dia dari ujung sini sampai ujung sini ada garisnya dan kemudian handle pintunya juga dibuat juga di sini ada logo Lansia juga teman-teman dan ini ada pijakan kakinya di bagian samping sini cakep sih jadi Lenovo Mini GT itu ada yang pakai pijakan kaki ada yang tidak ada teman-teman ya tapi ini pakai pijakan kakinya ya wedeh cakep sih ini garis-garisnya sudah cukup kelihatan ya garis-garis kayak pintunya gitu-gitu cukup kelihatan ya kalau menurut gue ya cukup lumayan ya dan kemudian mari kita lihat belakangnya teman-teman bagian belakangnya di sini bisa kalian lihat di sini ada logo Lansia ya Lansia dan ini ada logo Land Rover ya di sini ya di bagian sini dan kemudian ini lampu-lampu belakangnya tuh hanya dicet aja teman-teman bukan plastik teman-teman ya tetapi sini ada tangganya temen-temen tangganya ini plastik ya ada tangganya dan kemudian di sini bannya, banserapnya juga ada di sini teman-teman dan ini, ini sama persis dengan banserap yang ada di sini dengan banserap yang ada di sini teman-teman sama persis ya jadi tidak berbeda Kemudian di bawah sininya ada hooknya teman-teman ya Untuk menarik sesuatu teman-teman Kemudian di bagian kanan Tidak ada perbedaan yang berarti teman-teman Sama sekali Ya kecuali disini ada tempat pemisian ban bakar Oke Dan mari kita lihat bagian atasnya teman-teman Bagian atas ini sebenarnya ada logo Martini ya teman-teman ya Ini dia ada logo Martini Kanan kiri sebenarnya Ya itu dia Ini dia ada logo Martini Tapi tertutup oleh raknya Roof raknya ini ya Sayang banget ya Tidak kelihatan jadinya Kemudian roof raknya ini kosong teman-teman Cuma ada ban serap doang ya Cuma ada ban serap doang ya Seperti ini teman-teman ya Dan kemudian disini bagian atas ini ada sunroofnya Jadi jelas cukup kelihatan jelas Untuk bagian dalamnya Bisa terang kayak gini teman-teman Dan disini ada lampu jauhnya Untuk lampu-lampu malam untuk kabut teman-teman Untuk spion ya Spion masih sama Dia masih menggunakan spion karet seperti ini Seperti ini ya Tapi jangan khawatir Ini gue sudah Memiliki mini GT Dua tahun lebih teman-teman ya Tiga tahun mungkin ya Spion karet itu ternyata Masih tetap bertahan ya Teman-teman Tidak mengeras Tidak mengeras Tidak Tidak patah teman-teman ya Nah langsung aja Kita akan lihat bagian ini ya teman-teman Interiornya Interior sih masih sama ya Dengan versi yang lain-lain Dengan versi yang sebelum-sebelum ya Cuma dia warna hitam Cuma belum ada warnanya aja Dan bangkunya disini ada Satu, dua, tiga, empat teman-teman Dan belakang kosong Ya belakang kosong banget ya Di bagian belakang Nah untuk bannya Bannya bisa kalian lihat disini ya Dia masih menggunakan ban-ban klasik Seperti ini ya Dengan velg-velg kaleng seperti ini Tapi ini memang versi aslinya Seperti ini teman-teman Tidak ada yang Ban-ban offroad yang gede-gede kayak gitu ya Gak ada ya Dia masih menggunakan yang versi kayak gini Tapi ini cukup oke ya Sangat cocok sekali dengan versi Land Rover Dari Mini GT Semuanya, hampir semuanya Land Rover Mini GT itu Dia menggunakan yang kayak gini teman-teman ya Menggunakan ban-ban kayak gini Dan kalau kita lihat base-nya Disini sangat detail sekali ya Disini banyak macem-macemnya base-nya Base-nya besi ya teman-teman ya Sini ada logo Mini GT Made in China teman-teman Oke itu dia Ini dia, cakep ya mobilnya Ini mobilnya bagus sih Kalau menurut gue ya Kalau kalian penggemar Land Rover teman-teman Penggemar Land Rover Dan apalagi kalian punya Mini GT yang versi Lansia yang kemarin Ini sangat cocok disandingkan dengan yang itu Teman-teman Dan seharusnya Seharusnya itu ada figurnya Teman-teman ya Figur untuk Martini support-nya Itu support timnya Jadinya kalau misalnya kalian punya ini Dan punya yang versi Lansia-nya Kemudian juga ada support timnya Dan ada tendanya Kalau gak selihat Tendanya Martini juga ya Teman-teman Itu udah jadi lengkap Diorama deh ya Jadi satu Diorama Sangat bagus sekali ya Dan ini gak akan gue kasih rating Teman-teman Untuk versi yang putih ini Karena menurut gue sih bagus sih Menurut gue bagus Ini gue kasih rating ini 9,7 teman-teman Sangat worth it sekali untuk dibeli Kalau kalian suka Land Rover Karena jarang-jarang dia Land Rover ada versi yang Martini Teman-teman Jarang-jarang banget ya Biasanya Red Bull Biasanya apa lagi ya Biasanya macem-macem Kalau Martini jarang ya Jarang sekali Ini karena support tim untuk rally aja Support tim untuk Lansia rally aja Teman-teman Jadi gue kasih ratingnya segitu Ya cukup lumayan bagus Waktu untuk dibeli Kalau misalnya kalian suka dengan Land Rover Teman-teman Dan oke teman-teman Itu dia Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you